oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana keadaan kamu masih stabil salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu saya semoga kamu masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir bertindak dan berperilaku stabil dan diberikan kestabilan kehidupan supaya kamu bisa terus bisa stabil dalam hal kesehatan ekonomi dan psikologi biar gak gak marah-marah nah itu dia tadi kali ini kita akan membahas lagi istilah-istilah atau kata-kata yang ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia nah tapi kali ini akan berangkat ke bidang ilmu anatomi anatomi pada tau pasti kan kita mungkin taunya kalau aku pribadi taunya anatomi itu kayak tubuh, bagian-bagian tubuh dan segala macem tapi kayaknya itu hanya pengetahuan dasar yang perlu kita dalamin lagi yuk kita pelajari apa itu anatomi dan istilah-istilah di dalam bidang ilmu anatomi yang ada di kamus besar bahasa Indonesia ayo kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri nah seperti biasa sebelum kita lebih lanjut masuk ke dalam istilah-istilah dalam bidang anatomi ini ada baiknya nih kita pelajari dulu tuh kita tahu dulu tuh apa anatomi berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia nah anatomi itu bukan si tomi orang Arab ya anatomi antum nah bukan bukan itu bukan itu udah saya pikirkan bercandaan itu dari 3 tahun yang lalu nah anatomi sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki pengertian ilmu yang melukiskan letak dan hubungan bagian-bagian tubuh manusia binatang atau tumbuh-tumbuhan atau ilmu tasrih atau ilmu urai dan pengertian selanjutnya adalah urayan yang mendalam tentang sesuatu nah anatomi itu tentunya jadi anatomi itu kayak ilmu tapi dia lebih ke melukiskan atau menggambarkan nih letak-letak tubuh atau hubungan-hubungan bagian-bagian tubuh pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan makhluk hiduplah intinya gitu atau kata lainnya adalah anatomi ini disebut juga dengan ilmu tasri atau ilmu urai dan anatomi juga memiliki pengertian urayan yang mendalam tentang sesuatu jadi apapun itu diuraikan secara mendalam nah itu disebut dengan anatomi urayannya gitu itu dahliah pengertian dari anatomi udah pada tau kan nah sekarang kita masuk ke dalam istilah-istilah dalam bidang ilmu anatomi yang ada di kamus besar bahasa Indonesia ayo oke istilah pertama dalam bidang ilmu anatomi di kamus besar bahasa Indonesia ada yang disebut dengan abdomen nah abdomen ini sering kita denger nih itu kayak bagian-bagian perut tapi apa pengertian secara rincinya nah ini dia abdomen pada kamus besar bahasa Indonesia memiliki tiga pengertian yang pertama itu adalah bagian tubuh berupa rongga perut yang berisi alat pencernaan om gitu abdomen itu kayak bagian perut yang ada alat mencernaan yang isinya alat pencernaan yang kedua bagian diantara sekat rongga badan dan pinggul itu untuk perut bagian bawah jadi dari pinggul sama rongga badan itu ada sekatnya ya itu lah disebut dengan abdomen ya di perut bagian bawah dan yang ketiga abdomen memiliki pengertian bagian tubuh di belakang dada atau thorax pada antropoda jadi di bagian dada belakang ini pada antropoda jadi itulah abdomen berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia itu punya tiga pengertian jadi udah pada ngerti ya abdomen itu bukan sekedar perut tapi itu adalah bagian tubuh berupa rongga perut jadi dia rongga perut tapi isinya adalah alat-alat pencernaan nah itu lebih spesifiknya abdomen itu dia semoga menambah wawasan untuk kamu oke istilah selanjutnya ini disebut dengan abdusen abdusen dalam ilmu anatomi di kamus besar bahasa Indonesia itu artinya adalah otot yang membawa bagian tubuh menjauh dari satu dengan yang lainnya atau menggerakannya menjauh dari tubuh jadi kayak otot yang ini otot-otot ya kayak otot-otot dalam badan yang membawa bagian tubuh menjauh dari satu dengan yang lainnya jadi kayak oh yang kayak bisa bisa apa tuh merenggang gitu ya nah itu adalah abdusen jadi otot-otot yang bisa membawa bagian tubuh menjauh dari satu dengan yang lainnya atau menggerakannya menjauh dari tubuh nah itu disebut dengan abdusen sekali lagi abdusen dalam ilmu anatomi di kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah otot yang membawa bagian tubuh menjauh dari satu dengan yang lainnya atau menggerakannya menjauh dari tubuh gitu itu disebut dengan abdusen semoga menambah wawasan oke istilah selanjutnya nih singkatan lebih tepatnya ABS ABS itu dalam kamus besar bahasa Indonesia ternyata ada artinya ABS itu dalam singkatan ininya ya singkatan sehari-harinya ucapan sehari-harinya adalah asal bapak senang ya ini kayak di kamus besar bahasa Indonesia dituliskan sebutan untuk kata-kata dan sikap manis yang dilakukan untuk menyenangkan hati atasan itu ABS tapi dalam bidang ilmu anatomi ABS itu adalah otot abdominal nanti kita akan cari tahu apa itu otot abdominal mudah-mudahan ada setelah ini gitu sekali lagi ABS dalam bidang ilmu anatomi di kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah otot abdominal abdominal otot abdominal itu ABS semoga menangkap wawasan oke nah istilah selanjutnya ada yang disebut dengan ABS bawah nah ABS bawah ini dalam ilmu anatomi di kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah otot abdominal yang berada di bawah pusar oh jadi ada otot di bawah pusar ini nah itu disebut dengan ABS bawah gitu jadi ABS itu adalah otot abdominal sementara ABS bawah adalah otot abdominal yang berada di bawah pusar gitu di bawah pusar itu artinya ya semoga menambah wawasan oke istilah selanjutnya dalam bidang ilmu anatomi di kamus besar bahasa Indonesia ada yang disebut dengan adusen nah adusen ini dalam KBBI artinya adalah otot yang membawa bagian tubuh secara bersama-sama atau menggerakannya mendekati tubuh nah kalau tadi abdusen itu menjauhi tubuh kalau adusen ini mendekati tubuh jadi kayak otot yang menarik kayaknya kalau tadi merenggangkan itu yang menarik adusennya kalau abdusen itu yang menarik yang menjauhi dari bagian tubuh kalau adusen itu yang mendekati tubuh itu dia perbedaannya jadi pada tau ya sekali lagi adusen dalam ilmu anatomi di kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah otot yang membawa bagian tubuh secara bersama-sama atau menggerakannya mendekati tubuh semoga menambah wawasan oke istilah selanjutnya dan disebut dengan akromion akromion ini dalam bidang ilmu anatomi di kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah tulang pada bahu yang dibentuk oleh tonjolan lateral dari tulang belikat tulang pada bahu oh ini berarti ini akromionnya ya ini gak mungkin juga aku tunjukkan aku kan bukan di wawuser yang badannya kekar kalau dia mah enak nunjukin nunjukin gak malu kalau saya jadi gak usah ditunjukin pokoknya kalian tau lah pokoknya tulang tulang pada bahu yang dibentuk oleh tonjolan jadi ada tonjolan di bahu nah itu dia disebut dengan akromion yang terletak dari tulang belikal jadi tulang belikal itu kan ini ya tulang bumbu bukanya kurang lebih begitu lah itu akromion sekali lagi akromion di dalam ilmu anatomi di kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah tulang pada bahu yang dibentuk oleh tonjolan lateral dari tulang belikal semoga menambah wawasan oke istilah selanjutnya ada yang disebut dengan aksesori aksesori ini kayak bentuk tidak oh aksesori ini ternyata adalah bentuk baku dan bentuk tidak bakunya ada aksesoris gitu ya tapi dalam kamus besar bahasa Indonesia dia memiliki tiga pengertian dua pengertian secara umum satu dari ilmu anatomi kita bahas dari ilmu anatominya aja dulu ya oke aksesori dalam bidang ilmu anatomi memiliki pengertian yang merupakan tambahan misalnya saraf aksesori yakni otak kesebelas bentar bentar otaknya cuma satu ya kenapa ada seulas banyak sekali ya gak tau lah ya itu berurusan anatomi lah ya sama otak kesebelas jadi kayak semacam tambahan gitu ya jadi ya kayak bagian tubuh tambahan gitu ya misalnya saraf aksesori yakni otak otak kesebelas sarafnya saraf otak kesebelas gitu itulah yang disebut dengan aksesori semoga menambah wawasan untuk kamu sekali lagi aksesori di dalam kamus besar bahasa Indonesia dalam bidang ilmu anatomi memiliki pengertian yang merupakan tambahan misalnya saraf aksesori yakni otak kesebelas gitu semoga menambah wawasan oke istilah selanjutnya ini disebut dengan akson bukan yang di mobil itu klakson beda akson dalam ilmu anatomi di kamus besar bahasa Indonesia itu memiliki pengertian tonjolan serat saraf yang dimulai pada sel saraf waduh ini dalem nih dalem gak ngerti kita gak ngerti tapi akson juga memiliki pengertian dalam bidang ilmu biologi yaitu taji sel saraf yang secara normal membawa rangsangan dari badan sel saraf lainnya dan blablabla dan secara umum juga akson memiliki pengertian benang saraf yang berasal dari tubuh sel neuron yang berfungsi untuk menyampaikan aksi potensial dari tubuh sel ke neuron terdekat ya itulah pokoknya pengertian nanti akan kita bahas lebih lanjut akson tapi ini akson dalam bidang ilmu anatomi memiliki pengertian tonjolan serat saraf yang dimulai pada sel saraf gitu dia semoga menambah wawasan oke istilah selanjutnya disebut dengan alveolus alveolus ini secara umum artinya adalah kantong udara di dalam paru-paru ya kita sering denger alveolus rongga atau cerok kecil seperti rongga dan rahang tempat akar gigi tertanam itu alveolus terus kantong udara di dalam paru-paru juga artinya alveolus nah tapi dalam bidang anatomi sendiri alveolus itu memiliki pengertian yaitu bagian mulut yang keras di belakang gigi atas bagian mulut yang keras di belakang gigi atas berarti disini ya ini alveolus berarti dalam bidang ilmu anatomi baru tau ya itulah dia pengertiannya sekali lagi alveolus dalam ilmu anatomi di kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah bagian mulut yang keras di belakang gigi atas nah itu dia pengertian dari alveolus semoga menambah wawasan untuk kamu oke istilah selanjutnya dan disebut dengan amphiartrosis amphiartrosis ini dalam ilmu anatomi di kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah sendi yang memungkinkan sedikit gerakan dan mempunyai permukaan yang tertutup oleh tulang rawan dan disertai jaringan ikat nah itu dia amphiartrosis agak ribet memang ribet karena bukan bidang keilmuan kita jadi ya paling gak kita tau lah oh ini amphiartrosis itu artinya ini gitu ya itu secara harfiah aja secara kata deponisinya di kamus besar bahasa Indonesia kalau mau pelajari lebih lanjut silahkan kalau kalian tertarik untuk belajar lebih dalam tentang anatomi silahkan beli bukunya dan temui orang-orang yang ahli di bidang anatomi ini gitu sekali lagi amphiartrosis dalam kamus besar bahasa Indonesia di bidang ilmu anatomi memiliki pengertian sendi yang memungkinkan sedikit gerakan dan mempunyai permukaan yang tertutup oleh tulang rawan dan disertai jaringan ikat nah itu dia pengertian dari amphiartrosis dalam ilmu anatomi semoga menambah wawasan untuk kamu oke itu dia tadi 10 ya 10 kata terus 11 sama pengertian anatomi jadi 10 istilah dalam bidang ilmu anatomi yang ada di kamus besar bahasa Indonesia semoga apa yang saya sampaikan apa yang saya bacakan apa yang kita tontonkan pada konten ini bisa menambah wawasan serta memberikan manfaat memberikan informasi yang berguna buat kehidupan kamu gitu dan kamu terus bisa diberikan ya tambahan pengetahuan baik itu dari sisi bidang anatominya ataupun dari penambahan kosa kata yang kamu ketahui gitu ya ilmu-ilmu anatomi lah dikit-dikit tipis-tipis oke teman semuanya akhir kata dari saya salam stabil tetap stabil di tengah kondisi yang semakin gak stabil kawan-kawan semoga kamu masih diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan ekonomi dan psikologi supaya gak gampang marah-marah dan kamu masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir bertindak dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini ayo kita cintai bahasa Indonesia dan tetap stabil di tengah-tengah kondisi yang tidak stabil ini salam stabil untuk teman-teman semua akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam stabil selamat menikmati